Ini sekali lagi ya situasi dan kondisi terbaru ya dari depan Masjidil Haram Kahlim Karamah Masyawi berbagi secara khusus ya ini dikhususkan untuk calon-calon para tamu Allah Jama'aji ataupun Jama'umrah ya Masjidil Haram terbaru dari Masyawi ya Sekaligus mengenang kembali ya para ex Jama'aji atau Jama'aji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Hawi ya Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram Kahlim Karamah ya Dan di video kali ini saya akan berbagi secara khusus situasi dan kondisinya ya Untuk para calon-calon tamu Allah yang melaksanakan ibadah umrah ya Bagaimana suasana Masjidil Haram Kahlim Karamah Ini ya saya berada di tempat suci, tempat mulia, tempat yang mustahjabah Dan dari tempat mulia ini sebelum saya melanjutkan berbagi situasi dan kondisi terbaru dari Masjidil Haram Saya mendoakan untuk kalian semuanya yang nonton video ini Mudah-mudahan senantasa mendikan kesehatan oleh Allah dimurahkan rezekinya ya Dan dipermudah oleh Allah bisa berkunjungi tanah suci Mekah ini melaksanakan ibadah haji dan umrah Dan ini situasi kondisi terbaru ya Dari Mas Hawi yang selalu update kabar-kabar Mekah ya Kabar-kabar Masjidil Haram, kabar umrah, kabar haji ya Ini kondisi terbaru Ini saat ini, ini di hampir penghujung bulan Juli atau di awal-awal bulan Agustus ya Kondisinya kota suci Mekah Al-Mekah rumah masih dalam cuaca musim panas Dan kalau musim panas seperti ini apa yang terjadi ya ketika melaksanakan umrah atau beraktivitas di luar Jadi kalau musim panas kurang begitu nyaman kita beraktivitas outdoor atau di luarannya Ini saya berada di depannya WC3 ya Ini menjadi tempat yang sangat famous ya, familiar Atau masyur ya Di kalangan jama umrah atau jamaah haji ya WC3 ini Ini WC3 ini ada bangunan ini ya Tapi kalau masuk ini bukan WC3 ya Masih turun ke bawah di sana ya Di sini, WC3 ini di bawah ya Ini kondisinya ya Kita akan berbagi situasi dan kondisi terbaru ini ya Ini kota suci Mekah Al-Mekah rumah ya Allah Ini ya Tapi kalau kita sudah niat tekat kuat ya Apapun cuacanya Ya kita jalani aja ya Seperti ini perombongan jamaah umrah ini ya Walaupun ini cuacanya panas mereka Berstekat untuk melaksanakan umrah ini ya Ini walaupun ini cuaca panas ya Yang jelas kalau musim panas kita melaksanakan umrah Siang hari ini siap-siap mandi keringat ya Biasanya seperti ini Rombongan jamaah yang melaksanakan towat sa'i ya Sekali lagi ini kondisinya ya Di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Terbaru dari Mas'awi ini ya Kita akan menelusuri secara lengkap ya Secara detail untuk panduan juga ya Para pemirsa Mas'awi yang ingin melaksanakan umrah Kalau kita melaksanakan umrah ini pintu-pintu masuknya lewat mana sih ya Coba kita ceknya ya Kalau pintu keluarnya ini ya Ini dari Bukit Marwah keluar tembusnya ke sini ya Kalau hotel kita di kawasan ini ya Kawasan Aji ya di depan Masjidil Haram Ini pintu keluarnya Kita cari pintu masuknya Kalau kita melaksanakan ibadah umrah ya Kita cek Ternyata Kalau kita ingin melaksanakan umrah Ini ya Bebas tanpa ada pemeriksaan ya Allah Akbar ini ya Ini ya luar biasa ini ya Kalau kita ingin melaksanakan umrah Jadi gak ada pemeriksaan apapun ya Ini contohnya ini Ini pintu masuknya ya Sekali lagi ya Kalau kita ingin melaksanakan umrah ini Ini terbaru dari Mas'awi ya Ini dari Kapalataran Masjidil Haram Dari depan ini ya Jam-jam tower ini Ini ya Ini pintu masuknya Ada satu askari yang jaga Tapi beliunya duduk ya Ini ya Kita masuknya pintu masuknya lewat sini Di depannya ini Tepatnya sampingnya ini ya Ini sedang dinevasi ya Kemarin ini Kemarin ini pintu utama ini Mas'awi Hilharam Ini ketika musim haji dibuka ya Bulan Ramadan juga dibuka Tapi setelah itu ditutup kembali Karena masih ada renovasi besar-besaran ya Ini belum selesai ini ya Pintu utama Mas'awi Hilharam Ini namanya Pintu Malik Abdul Aziz Atau bab Malik Abdul Aziz Yang langsung berhadapan-hadapan dengan Ini ya Jam-jam tower ini Ini kondisi di pelataran Mas'awi Hilharam Ini seperti ini Kita mau berbagi situasi terbaru ya Allah Akbar Ini ya Masjid Hilharam ya Kota Suci Mekah Mekah Kondisinya seperti ini ya Sekali lagi ya Ini tadi pintu masuknya Kalau kita melaksanakan umrah ya Tidak ada Pemeriksaan apapun ya Bahkan askarinya duduk ya mereka Ini ya Pintu masuknya lewat sini ya Nah ini Di pelataran Jam-jam tower Kita mau lihat-lihat Kondisi Masjid Hilharam Sekali kesini menjadi panduan ya Sekali lagi Para calon-calon tamu Allah Entah itu jam umrah atau jam haji ya Untuk mengenal lebih jauh Tentang Masjid Hilharam Agar kelak Kalau kita melaksanakan haji atau umrah Nanti Oh ini ya Yang pernah di Review Mas Awi ya Ini Masjid Hilharam itu sini ya Seperti ini Ini pintu utama Tadi pintu masuknya Kalau kita melaksanakan tuap sa'i Pintu utama Masjid Hilharam Ini pintu 89 Yang dulu pernah ditabrak Orang tumbang mobil itu Yang nyelonong masuk itu Iya Ini kondisinya seperti ini ya Tapi panas saat ini ya Ini kondisinya ya Kondisi kota suci Mekah 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 Jadi pintu-pintu Masjid Hilharam itu Sebetulnya banyak banget ya Banyak banget aja pintu 89 90 88 787 Dan seterusnya Tapi pintu-pintu utama itu ada ya Contohnya ini pintu Malik Abdelaziz Yang ada menara-menaranya itulah pintu utamanya ya Apa perbedaan pintu-pintu kecil dengan pintu utama ya Kalau pintu-pintu kecil itu biasanya kita dialihkan ke bawah Ke ground floor Kita dialihkan ke atas Tapi kalau pintu-pintu utama itu jalurnya langsung menuju ke pelataran kabah Khususnya untuk melaksanakan ibadah umrah Ini ya Sekali lagi kondisi tanah suci Mekah 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 Jemaah Indonesia Sedikit banget ya Saya jarang menemui jemaah Jemaah Indonesia ya Ataupun Malaysia ya Allah Akbar Ini ya Dan ini Di pagi hari ini sangat cerah ya Matahari Wow Hotel Mekah Tower Hotel Darut Tawahid Di depan sana Hotel Anjum Ini saya posisi di depan Masjidil Haram yang tepatnya Ini sedang direnovasi nih ya Di perbarui granitnya Ini luar biasa Masjidil Haram nih ya Jadi granitnya ini Anti panas ya Anti panas Walaupun cuaca panas 50 derajat Ini granit ini tidak akan panas Luar biasa ya Nah ini lokasi disini ya Yang kemarin saya review Tentang Tempat kalau ingin bersedekah di kawasan ini ya Di depan ini ya Kalau ingin bersedekah Di depan Masjidil Haram ini Bersedekah nasi dan lain sebagainya Kita belinya di restoran sana Nanti dibagikan disini Atau bisa Nanti hubungi Masjidil Haram ini Kalau ingin bersedekah dititipkan ke Masjidil Haram ini juga bisa nanti Didokumentasikan ya Penyalurannya Ini kondisinya seperti ini ya Oke kita lanjut lagi ya Kita sepil kawasan Di depan Masjidil Haram ini Masya Allah Ini bapaknya ini Allah 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 Kita kalau mau ngambil duit Pakai ATM Indonesia disini ya Nanti keluarnya uang real ya Kita menuju ke sana Untuk melihat Secara lengkap ya Masjidil Haram terbaru dari Masjidil Haram Akbar Walil ilhamni Jadi kalau musim panas ini Terus terang aja Nggak nyaman ya Kita aktivitas di luar Seperti ini Panas ya Panas pakai banget Ini ya sekali lagi ya Masjidil Haram Muka Hal Muka Ramai Kalau di depan ini Pintu-pintu kecil Masjidil Haram ya Pintu 85-84 Pintu utama itu Malik Fahad itu ya Jadi Masjidil Haram itu ada lima pintu utama ya Malik Fahad Malik Abdul Aziz Malik Abdullah Bab Fatah Dan Bab Umrah Ada lima Yang ada menara-menaranya Seperti itu Pintu utama ya Kalau ini adalah Hotel Mekah Tower ini Ini Hotel Mekah Tower ini Hotel Mekah Tower Mekah Tower Mekah Tower pun saat ini sepi ya Lengang ya Tidak seperti biasanya Di depan sini rame Saat ini sepi ya Kita kesana Untuk berbagi terus Situasi Dan kondisi Kota Suci Mekah Hal Mekah Romah Di depan itu adalah Hotel Darutau aja Hotel Bintang 5 Yang depan Masjidil Haram ya Jadi biasanya Kalau Artis Pejabat Melaksanakan umroh Atau Melaksanakan hajj Itu hotelnya disini ya Hotelnya strategis Jadi keluar dari hotel Langsung pelataran Masjidil Haram ya Dan langsung Pintu utama ya Pintu Malik Fahad Ini kondisinya Di depan Masjidil Haram ya Di kawasan ini Sana itu Hotel Jabal Omar Jabal Omar Ini sekali lagi ya Situasi dan kondisi Terbaru ya Dari depan Masjidil Haram Mekah Masjidil Haram Masjidil Haram Berbagi secara khusus Ini dikhususkan Untuk calon-calon Para tamu Allah Jama'ajj Ataupun Jama'umroh ya Masjidil Haram Terbaru dari Masjidil Haram ya Sekaligus mengenang Kembali ya Para ex Jama'ajj Atau Jama'umroh Yang rindu Masjidil Haram ya Bisa follow Bisa subscribe Video-video Masjidil Haram ya Yang akan selalu Mengabarkan Kabar Haji Kabar Umroh Habermakkah Sekian tayang kali ini Mudah-mudahan bisa Berikan Penasaran manfaat Para penonton Tetap dukung channel kami Jangan cara like Subscribe dan komen Yang akan selalu mengabarkan Kabar Haji Kabar Umroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax